Kesal dengan truk-truk besar yang menyebabkan rusaknya Jalan Cor, warga Batu Kuning Kabupaten Oku memblokade jalan. Warga Kelurahan Batu Kuning Kabupaten Oku melakukan aksi blokade terhadap mobil-mobil truk besar yang melintasi jalan. Aksi ini dilakukan sebagai protes terhadap kerusakan parah yang terjadi pada Jalan Corbeton setempat. Kerusakan jalan semakin parah setelah sebuah mobil-mobil truk terguling di lokasi tersebut. Kejadian ini tidak hanya menyebabkan kemacetan, tetapi juga membuat warga setempat tidak bisa melintas dan beraktifitas seperti biasa. Status Jalan Corbeton sendiri sudah dilepas oleh pemerintah provinsi ke Pemkap Oku. Namun hingga kini Pemkap Oku belum menerima SK dari Pemprov Sumatera Selatan terkait status jalan tersebut. Warga meminta perusahaan yang melintasi jalan ikut untuk memperbaiki jalan sehingga masyarakat bisa beraktifitas tanpa ada hambatan. Dikarenakan itulah warga masyarakat Jalan Corbeton ini mengetahui bahwasannya ada mobil batu barah lewat yang kapasitasnya lebih dari 30 ton. Sehingga warga resah pada saat dibagi hari itu kejadian itu, warga mau mengantar anak sekolah tidak bisa jalan buntu. Sehingga warga itu resah. Dimanalah menuntut warga ini? Dimana kebebasan warga itu mengantar sekolah? Bahwasannya tidak ada sama sekali. Sehingga secara spontanitas dan tidak ada yang menesomposori semua warga spontanitas berkumpul akan menyetop mobil-mobil yang kapasitas tinggi. Dengan tujuan supaya jalan ini diperbaiki. Jalan Corbeton Batu Kuning memiliki tonase maksimal seberat 8 ton. Sedangkan mobil perusahaan yang melintas memiliki tonase berat hingga 40 ton. Ari Pranika, Paul TV